Sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya John Sung Jesus my Savior Sahabatku yang terkasih saya ingin menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui kondisi iman seseorang Kondisi iman apakah dia sudah sungguh-sungguh diselamatkan, sudah sungguh-sungguh lahir baru atau tidak Mari kita akan periksa, kita akan cek hal itu Kita tanyakan masalah kematian kepada mereka Jika kita tanya apakah kamu mati pasti masuk surga Lalu dia menjawab kalau masuk surga atau neraka itu terserah Tuhan itu bukan urusan saya Sudah dipastikan orang ini pasti akan binasa di neraka Karena dia tidak memiliki iman yang pasti Dia masih ragu-ragu tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Kemudian kalau dia menjawab lagi Kalau saya hidup baik dan banyak berbuat baik maka akan masuk surga Nah ini pasti dia masuk neraka Mengapa? Karena dia berpikir masuk surga adalah dengan usaha kebaikan hidup dia Usaha kehidupan amal ibadah dia baru dia bisa masuk surga Jadi masuk surga adalah dengan usaha Padahal tidak ada manusia di dunia ini pun ada yang bisa hidup baik terus tanpa berbuat dosa Kemudian jika kita tanya lagi Apakah kamu yakin mati pasti masuk surga? Dia akan menjawab oh saya rajin beribadah maka akan masuk surga Ini juga salah Kalau ada dia bilang lagi saya rajin ke gereja maka akan masuk surga Ini juga salah Kalau gitu nginap saja di gereja Tidur saja di dalam gereja kalau begitu Ini adalah jawaban yang salah Rajin pelayanan maka akan masuk surga Banyak kasih persembahan maka akan masuk surga Dibaptis oleh pendeta yang sangat terkenal maka akan masuk surga Selalu ikut perjauhan Tuhan dan pakai minyak urapan akan masuk surga Ini menyesatkan semuanya Intinya itu begini Keselamatan yang kita dapat adalah dengan anugerah Yesus Kristus Tidak ada manusia di dunia ini pun bisa hidup dengan suci dan sempurna Semuanya pasti berdosa Nah orang berdosa harus dihukum Sebab upah dosa ilang maut Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Artinya Yesus Kristus datang dihukumkan di kayu salib menggantikan semua dosanya Ketika dia mengaku saya orang berdosa Tuhan saya minta ampun Saya percaya kepadamu sungguh-sungguh Maka dia diselamatkan Maka dia dimetraikan oleh roh kudus Roh kudus masuk di dalam hatinya Dan diberi hati yang kudus dan posisi yang kudus sebagai anak-anak Allah Yohanes 1 ayat 12 Nah itulah yang membuat dia masuk surga Kalau dia berpikir dia masuk surga dia rajin ke gereja Dia rajin pelayanan Banyak kasih persembahan Maka intinya adalah masuk surga itu adalah atas usaha dia Usaha manusia Tidak ada manusia di dunia ini Yang bisa masuk surga dengan usahanya Mengapa? Karena nanti sampai di surga dia pasti akan sombong Dan merasa hebat sekali Dan kemudian Kalau masuk surga Dengan banyak amal ibadah Pasti orang kaya juga lebih Lebih gampang Orang miskin akan tidak masuk Tidak bisa Anda baca di dalam kisah Alkitab bagaimana cerita tentang Lazarus dan orang kaya itu Lazarus bisa duduk di pangkuan Abraham Tetapi orang kaya itu binasa Di neraka Nah seorang yang kasih di dalam Tuhan Mengapa? Karena bertobat dan percaya Karena orang kaya itu berkata Tolong kasih tahu Bapak Abraham kepada saudara-saudara Supaya mereka bertobat Ya orang kaya itu tahu sebenarnya Dia masuk ke situ itu karena tidak bertobat dan percaya kepada Percaya kepada Mesias yang akan datang Seorang yang kasih di dalam Tuhan Lalu jangan juga ada yang berpikir bahwa Engkau dibaptis oleh pendeta terkenal Anda ikut perjaman kudus dan minyak urapan Ini menyesatkan Terlalu banyak pendeta yang tidak bertanggung jawab sembarangan Berbicara Oh pakai ini perjaman kudus minyak urapan Maka engkau akan diselamankan Itu adalah penipuan dan pendustaan Yang sungguh menyesatkan Tidak ada di dalam Alkitab hal seperti itu Nah yang benar kemantapan iman Yang Alkitabiah adalah Kalau ditanya Apakah engkau yakin mati pasimo surga Maka engkau akan menjawab Ya saya yakin Sebab saya sudah bertobat Dan percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus Dan sungguh menghayati bahwa Yesus telah mati bagi saya Dihukum di kayu salib Dan saya sekarang hidup menggantikan Yesus Ada sebuah transaksi Pergantian hidup Saya hidupku sekarang bukan milik aku lagi Tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Surahku sahabatku yang terkasih Dimanapun anda berada Periksa kondisi imanmu Kita diselamatkan karena anugerah Efesius 2 ayat 8 dan 9 Kita diselamatkan oleh iman Pemberian alam Anugerah alam Bukan hasil usahamu Oke Jadi pastikan imanmu sungguh-sungguh benar Dan engkau bertobat Dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus Sahabat yang terkasih Bersama saya John Sung Maranatha